Shalom, selamat berjumpa dalam suara pertobatan, firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD, selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Hamba percaya kehadiranmu dalam rohmu yang kudus di ruangan dimana kami berada, membuat si Iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Hari ini kami akan merenungkan sebuah tema tentang kebahagiaan dalam memberi. Rohmu yang kudus memberikan pencerahan agar mata rohani kami dapat melihat lebih jelas tentang hal ini. Berbicara lah Tuhan, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firmanmu. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal, haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Senang sekali bertemu di udara. Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan suka cita. Dimanapun berada, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Semoga program ini memberkati saudara, menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi dalam kegelapan perjalanan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagian terakhir firman Tuhan dari kisah para rasul 20 ayat 35, mengutip ucapan Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kembali kita bertemu dengan matematika, cara berhitung Tuhan yang berbeda dengan cara manusia. Bagi manusia, memberi berarti akan mengurangi, memberikan persembahan berarti mengurangi uang kita, memberi berarti bersifat negatif. Tetapi dalam matematika Tuhan, memberi bersifat positif, memberikan kebahagiaan. Dalam Malayahi 3 ayat 10, Tuhan mengatakan akan membuka tingkap-tingkap langit bagi mereka yang memberi persembahan persepuluh. Tentang memberi, sering kita beranggapan bahwa hanya orang yang berkecukupan yang bisa memberi, Alkitab membantah pengertian seperti ini. Seorang yang memberi dalam kekurangan, memiliki nilai plus dalam pandangan Tuhan. Dalam Lukas 21 ayat 3 dan 4, Yesus melihat seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti persembahan itu. Ia berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya, inilah yang saya ingin renungkan hari ini, lebih jauh. Bagaimana kiatnya memberi dalam kekurangan, seperti dialami oleh seorang janda miskin dari Sarfat. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 24, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Saya bacakan untuk saudara demikian. Tetapi, sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu, yang hidup, Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua-tiga potong kayu api, Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, Dan bawalah kepadaku, Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu, Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu, Mendapat makanan beberapa waktu lamanya, Tepung dalam tempayan itu tidak habis, Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sesudah itu, Anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, Dan sakitnya itu sangat keras, Sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya Abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku, Dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu, Dan membawanya naik ke kamarannya di atas, Dan memberikan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu, Ia berseru kepada Tuhan katanya, Ya Tuhan Allahku, Apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, Yang menerima aku sebagai penumpang, Dengan membunuh anaknya. Lalu ia, Menguncurkan badannya di atas anak itu tiga kali, Dan berseru kepada Tuhan katanya, Ya Tuhan Allahku, Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan, Mendengarkan permintaan Elia itu, Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, Sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, Dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, Ini anakmu, Ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu, Bahwa engkau abdi Allah, Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu, Adalah benar. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kekeringan yang maha hebat melanda Israel, Dan negeri-negeri di sekitarnya, Selama tiga setengah tahun. Kekeringan itu, Juga memiliki dampak bagi Nabi Elia. Elia tidak ditempatkan Tuhan, Dalam satu tempat yang nyaman. Tetapi Tuhan menyuruhnya tinggal di sungai Krip. Tuhan menyuruh burung gagak, Membawa roti dan daging, Dua kali sehari bagi Nabi Elia. Pada satu waktu, Sungai Krip menjadi kering. Tuhan menyuruhnya, Berangkat ke Sidon, Suatu daerah orang kafir, Menemui seorang janda miskin di Sidon. Tentunya kita juga bertanya, Mengapa Elia disuruh, Menyambung hidupnya dengan menemui janda, Yang selain melarat musakat, Juga adalah seorang kafir. Bukankah di tanah Israel juga banyak janda, Bahkan ada beberapa diantaranya yang cukup berada? Pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari peristiwa ini? Satu hal menjadi jelas, Apabila seorang janda miskin bisa menjadi berkat, Bagi seorang hamba Tuhan, Maka kita semua, Yang lebih kaya dari janda syarfat itu, Tentu juga bisa menjadi berkat bagi sesama dan bagi pelayanan. Sering sekali, Kita merasa tidak berguna dalam pelayanan, Karena kita anggap kita tidak punya apa-apa, Atau kita anggap pengetahuan kita terbatas, Seperti kata orang Medan, Apalah awak ini? Semua alasan kita untuk tidak melayani, Menjadi tidak berarti lagi, Atau telah gugur, Ketika janda syarfat diperintahkan Tuhan, Untuk memberi tumpangan bagi Elia. Apa kiatnya, Agar kita dimampukan Tuhan menjadi orang, Orang yang memberkati, Menjadi penyalur berkat bagi sesama, Bahkan bagi pelayanan Kristian. Ada empat langkah yang bisa kita pelajari, Dari cerita janda syarfat. Pertama, Janda syarfat itu, Menyambut kunjungan Tuhan. Kedua, Ia bersedia mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, Ia mengambil sikap untuk menomersatukan Tuhan, Dan kemudian, Yang keempat, Ia melangkah dengan iman. Mari kita lihat, Satu persatu, Tentang langkah-langkah yang diambil oleh janda syarfat ini. Yang pertama, Menyambut lawatan Tuhan, Ayat 7 sampai dengan 11, Yang tadi kita baca. Lawatan Tuhan, Memunculkan peluang bagi keselamatan jiwa. Dalam Yesaya 49 ayat 8, Tuhan berkata, Pada waktu aku berkenan, Aku akan menjawab engkau, Dan pada hari aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau. Dalam teknik peluncuran roket ke angkasa luar, Dikenal sebuah istilah, Jendela peluncuran, Atau launch window. Artinya, Tidak setiap saat sebuah roket bisa diluncurkan, Tetapi ada waktu-waktu tertentu. Apabila jendela waktu yang muncul tidak dimanfaatkan, Hilanglah kesempatan, Untuk meluncurkan roket, Pada kurun waktu tertentu. Demikian juga dengan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita, Ada jendela-jendela waktu kesempatan, Yang terbuka yang perlu kita manfaatkan. Apabila kesempatan itu tidak kita manfaatkan, Mungkin hati kita semakin keras, Dan semakin keras, Sehingga kita tidak dapat lagi bertemu dengan Tuhan. Perbuatan terpenting, Yang dilakukan seorang manusia dalam hidupnya, Adalah pada waktu orang itu menyambut kunjungan Tuhan, Menerima Yesus dalam hidupnya. Keputusan ini jauh lebih tinggi dilainya, Dari semua keputusan yang telah pernah diambilnya, Dalam kehidupan keluarga, Pekerjaan, Atau usaha. Perbuatan paling besar, Yang pernah dilakukan oleh Janda Sarfat, Terjadi, Pada saat ia menyambut kunjungan Nabi Elia. Ia menyambut Elia, Dalam keadaan hidupnya yang sedang terpuruk, Miskin dan tidak berdaya. Bahkan pengharapannya untuk hidup, Sudah hampir lenyap. Menyambut Tuhan, Pergi ke gereja, Ikut persekutuan, Tidaklah harus dilakukan pada waktu, Saya sudah jadi orang baik dulu. Saya selesai bekerja dulu. Atau sesudah masalah dan pergumulan saya selesai. Tidak. Tidak. Sambutlah Tuhan sekarang, Di sini, Dan pada waktu ini juga. Ada amin saudara, Puji Tuhan, Puji Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat 2 berkata, Pada waktu aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, Dan pada hari aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Baik. Langkah kedua, Mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12 sampai dengan 14 pembacaan kita tadi. Jandas Sarfat tidak memiliki makanan lagi, Kecuali bahan untuk sekali makan, Yang terakhir bagi dia dan putrinya. Sehabis itu, Mereka pikir, Mereka akan mati kelaparan. Dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ini, Nabi Elia justru meminta untuk disiapkan makanan baginya terlebih dahulu. Nabi Elia mengatakan, Bahwa Tuhan sudah berfirman, Tepung dalam tempayan tidak akan habis, Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Dalam banyak kejadian mujizat dalam Alkitab, Mujizat terjadi oleh karena firman Tuhan. Laut teberau terbelah oleh karena firman Tuhan. Gideon mengalahkan musuh oleh karena firman Tuhan. Para murid memperoleh ikan karena Tuhan Yesus berfirman. Lima roti dan dua ikan bisa menjadi makanan bagi beribu-ribu orang, Dan banyak lagi contoh lainnya. Firman Tuhan dalam Alkitab, Menjadi sumber tidak terbatas bagi terjadinya mujizat dan perkataan. Mau diberkati secara materi, saudara, Tetialah menjalankan perpuluhan. Maliahi 3 ayat 10 berkata, Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, Supaya ada persediaan makanan di rumahku, Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Saudara, mau hidup sehat? Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 7 dan 8 berkata, Apakah kita ingin memperoleh berkat Yang tidak pernah kita bayangkan? 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Dan tidak pernah didengar oleh telinga, Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, Semua disediakan Allah Untuk mereka yang mengasihi dia. Begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan Yang bisa kita jadikan pegangan dalam hidup kita, Dalam keadaan susah atau senang, Dalam keadaan sehat atau sakit, Pada waktu masih muda atau sudah tua, Dalam musim hujan atau musim kemarau. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, Langkah ketiga yang dilakukan oleh Janda Sarfat, Dapat kita baca dalam ayat 13 pembacaan kita tadi, Nabi Elia meminta agar Janda Sarfat Menyediakan makanan bagi Nabi Elia terlebih dahulu. Ini adalah simbol, Bahwa Tuhan harus senantiasa dinomersatukan. Ketetapan ini adalah prinsip utama dalam beribadah kepada Tuhan, Dan tidak bisa dikompromikan. Dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berdasarkan prinsip ini, Kita bisa secara kreatif melakukannya dalam kehidupan ibadah kita. Misalnya, jika berdoa, Bagian pertama mulailah dengan penghormatan dan penyembahan kepada Tuhan, Jangan langsung memberondong Tuhan dengan sederet permintaan pribadi kita. Dalam ibadah minggu, Kita selalu memulai dengan pujian dan penyembahan. Selanjutnya, Apabila memberi kepada Tuhan, Berilah yang terbaik, Apapun bentuk dan macamnya, Tetapi semuanya adalah nomor satu atau kepala kodi. Jangan yang nomor dua atau yang buruk, yang jelek. Tuhan bisa mah. Kalau memberikan uang kolekta, Usahakan memberi uang yang fisiknya baik. Syukur-syukur masih baru, Bukan yang sudah robek. Langkah keempat, Janda Sarfat melangkah dengan iman. Ayat 15 dan 16 pembacaan kita tadi. Ketika mendengar firman Tuhan, Untuk menyiapkan dan memberikan persediaan, Makanan terakhirnya bagi Nabi Ilya, Janda Sarfat memiliki dua pilihan pribadi. Pilihan pertama, Pilihan berdasarkan akal pikiran, Ia bisa mengatakan, Bahwa perkataan Nabi Ilya adalah omong kosong dan tidak masuk akal. Makanan terakhirnya lebih baik disantapnya bersama anak perempuannya. Pilihan kedua, Ia mengabedkan pertimbangan akal pikirannya, Dan menuruti permintaan Nabi Ilya, Percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Janda Sarfat ternyata mengambil pilihan kedua, Suatu pilihan berdasarkan iman. Apa hasilnya? Selama masa kekeringan itu, Mereka tidak kekurangan makanan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Apabila kita merasakan belum pernah mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita, Mungkin hal ini disebabkan, Karena kita tidak pernah mengambil langkah iman. Memang, Kita harus menggunakan akal pikiran, Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Secara praktis dalam pekerjaan dan usaha kita. Tetapi, Begitu banyak hal dalam kehidupan ini, Yang tidak bisa kita pecahkan dengan akal dan pikiran. Kalau hidup kita, Adalah suatu kehidupan yang semua dihitung berdasarkan akal pikiran, Betapa keringnya hidup kita. Kalau semuanya dilihat dengan rasio semata, Kehidupan sangat menakutkan. Penuh ketidakpastian. Apa yang akan terjadi esok hari, Yang akan terjadi dalam perjalanan saya, Apa yang terjadi dalam masa depan hidup saya, Semua serbagelar. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Kita sudah mempelajari empat langkah janda syarfat, Sehingga ia memperoleh berkat dari Tuhan. Kalau kita melakukan langkah-langkah yang sama, Maka kita juga akan memperoleh berkat. Memperoleh berkat dari Tuhan, Tidaklah berarti, Bahwa hidup kita ini, Tanpa masalah. Pada bagian terakhir bacaan kita hari ini, Kita membaca pergumulan janda syarfat, Kehadiran Tuhan yang diwakili Nabi Elia dalam kehidupannya, Telah menyelamatkannya sekeluarga dari kematian akibat kelaparan. Tapi pada satu waktu, Putrinya jatuh sakit bertambah parah, Dan kemudian meninggal. Ternyata, Walau Nabi Elia tinggal di rumahnya, Pergumulan masih menimpanya. Kalau kita sudah hidup bersama dengan Tuhan, Tidak berarti kita akan bebas dari pergumulan. Hal ini perlu kita ingat, Langit tidak selalu biru, Bunga tidak selalu berkembang, Berlaku bagi semua orang. Semua mengalami pergumulannya sendiri-sendiri. Yang berbeda, Orang yang hidup bersama Tuhan, Boleh mengalami pergumulan dalam hidupnya, Tetapi Tuhan akan memberi jalan keluarnya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tertulis, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, Ialah pencobaan-pencobaan biasa, Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, Sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagi orang percaya, Selalu ada jalan keluar disediakan Tuhan baginya. Dalam hal janda sarfat, Tuhan menghidupkan kembali putri janda sarfat itu. Itulah mujizat kedua, Yang dialami oleh janda sarfat. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Dari renungan kita hari ini, Kita dapat menyimpulkan, Ada kebahagiaan dalam memberi. Bahkan Tuhan sangat senang, Apabila kita memberi dalam keadaan berkekurangan. Ada empat hal, Yang bisa kita pelajari, Dari cerita janda sarfat. Pertama, Janda sarfat menyambut kunjungan Tuhan. Kedua, Ia bersedia mendengarkan syurman Tuhan. Ketiga, Ia mengambil sikap, Menomersatukan Tuhan. Dan kemudian keempat, Ia melangkah dengan iman. Kehidupan berdasarkan nilai-nilai Kristiani, Sungguh berbeda dengan nilai-nilai dunia ini. Dunia ini mengagumkan orang-orang besar, Orang-orang yang kuat dan gagah. Tetapi Tuhan sering menunjukkan keteladanan, Dari orang-orang yang lemah, Miskin, Dan dilupakan oleh dunia ini. Seorang janda miskin telah dicatat oleh Alkitab, Sebagai seorang beriman. Sehingga kepadanya Tuhan berkenan, Mengadakan suatu mujizat. Apabila seorang janda miskin, Dimampukan Tuhan menjadi penyalur berkat, Kita semuanya juga bisa menjadi penyalur berkat. Kita bisa menjadi penyalur berkat, Apabila kita memelihara persekutuan yang indah, Dengan Yesus Kristus. Sehingga, Kita selalu dikenyangkan oleh firmannya. Tempatkanlah Tuhan di atas segalanya dalam kehidupan kita, Dan berjalan dengan langkah-langkah iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, Oleh roh kudus, Sehingga menyadari dosa saudara, Hidup tersat selama ini, Ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, Ampuni hamba yang berdosa ini, Sungguh-sungguh kusadari dosaku, Aku memohon pengampunanmu. Aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidupku ke depan ini. Bagi saudara yang sedang sakit, Saya undang meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, Atau kusatkan hati dan pikiran pada penyakit saudara, Apapun bentuk dan manifestasinya, Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firmanmu Tuhan Yesus, Dalam pekabaran ninjil, Ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, Jamah setiap saudara yang sedang sakit, Yang sedang mendengarkan siaran ini, Sembuhkan mereka. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, Luka jiwa, Tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang, Karena perbuatan mereka, Sangat merukai hati saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, Tolong lawat saudara yang punya akar pahit, Luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, Tetapi engkau sanggup. Cabutkan akar pahit itu. Haleluya. Amin. Akhirnya, Hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, Dimanapun mereka berada, Berkati mereka secara keluarga dan pribadi, Berkati pekerjaan, Usaha dan studi mereka. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, Remedi Perangin Angin MD. Pendengar, Dapat mengirimkan pokok-pokok doa, Kepada suara pertobatan, Alamat email, Suarapertobatan at gmail.com Suarapertobatan at gmail.com SMS atau telepon di pesawat 021-7500-8400 021-7500-8400 Sampai jumpa pekan depan, Pada hari dan jam yang sama, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.